Assalamualaikum boskus selamat datang di ramahan channel jadi di video kali ini saya pengen nge-review dan juga sedikit menunjukkan beberapa tampilan-tampilannya baru dari Air Angel 2T0 yang akan update di tanggal 8 ya di PUBG Mobile dan ya pastinya bagaimana sih tampilannya di Asus Max Pro M1 apakah bakal lebih bikin berat atau bahkan bikin ringan gitu ya nanti kita lihat sama-sama jadi seperti ini tampilannya teman-teman ya di lobby mungkin langsung saja kita lihat ke settingannya oke sekarang kita sudah ada di settingannya jadi basicnya itu tampilannya seperti ini dan grafiknya pun yang kita dapat disini oh cuma di HD High ya teman-teman ya sama seperti bawaan smooth high dan kontrol yang menarik disini saya sempat lihat itu di scope teman-teman ya jadi di scope itu ada ada beberapa pilihan warna tetapi tidak cuman di satu scope saja ada di red dot di kali dua di kali tiga gitu kan hologram ya jadi menarik sekali sih menurut saya ya bisa di setting-setting seperti ini terus juga disini saya sengaja tampilkan fps biar kalian tahu apakah di PUBG Mobile ini ya versi yang ini akankah bisa diganti fps nya menjadi 40 fps ya bisa dibilang kayak Ultra atau di 60 fps nah nanti kita coba cek sama-sama dan untuk soundnya disini masih dihike ya teman-teman ya belum di Ultra Oke saya rasa tampilannya cukup lumayan bagus ya di sini ya hampir-hampir sama kayak PUBG PC jadi pastinya ini kalau masalah resolusi masih resolusi bawaan dari handphonenya dari Asus Maxro M1 belum pernah diganti apa-apa dan sekarang langsung aja kita masuk ke IS file penjelajah ya teman-teman ya aku pengen nunjukin ke kalian eh apakah bisa apakah ada aktif sub-nya ya biasanya sih ada kita coba dilihat di konten send Oh udah berubah ya namanya ya IGCE ya Oke kita masuk lagi ke save game nya kita cari Oh ternyata ada aktif sub-nya teman-teman ya berarti bisa diganti ini dan rencananya saya mau ganti menggunakan hex editor ya karena sekalian mau tahu apakah kebanet apa tidak gitu ya nantinya Hai karena kebanyakan sih menggunakan hex editor ini rawan banet katanya ya kita coba aja deh jadi sini saya coba mengganti aktif sub-nya dengan cara seperti biasa biasa ya kan kita ganti ke 60 fps kita cari dulu fps-nya Oke lihat tuh di kosong empat ya Nah kita coba ganti di kosong enam Oke selesai kita langsung coba masuk ke gamenya teman-teman ya oke nah seperti yang kalian lihat teman-teman disitu tidak lagi di angka 30 ke bawah tapi sudah di angka 40 ke atas ya 57 58 48 kita kan berarti sudah sampai ke ekstrim ya tetapi wal apa di lobby ini di settingannya tetap masih di smooth high ke masalah ya yang penting fps-nya makanya disini saya tampilkan fps-nya biar kalian tahu gitu kan Apakah fps-nya sudah terganti apa belum Oke langsung aja kita cek di dalam gamenya kita lihat tampilannya bagaimana resolusi dan juga tampilan tipe tampilan-tipe terbaru di rangel 2.0 cekidot ya Oke teman-teman kita sudah ada di mau terbang ini dan kayaknya disini kayaknya sebut semua ya jadi yang kalian lihat sekarang itu fps terus juga mungkin bisa dibilang mulus atau tidak itu belum bisa dijadikan patokan ya teman-teman ya ini bisa jadi karena belum ada player sama sekali di dalam match ini jadi makanya stabil dan ya kita belum tahu ya kita disini cuman pengen lihat tampilannya ini aja di Asus Max pro m1 itu gimana sih resolusinya dan disini saya langsung turun di school aja ya udah pengen lihat tampilan schoolnya bagaimana kalau kita ngejabarin lagi nih kalau kita ngebahas lagi masalah ringan atau tidaknya kalau dari forumnya sih ya dari beberapa grup telegram juga mengatakan bahwa di pubg mobile yang akan update ini nanti sekitar 75% itu akan lebih ringan daripada versi sebelumnya kita lihat aja deh nanti ya biasanya sih dari tampilannya itu pasti ketahuan udah ya yang bisa dibikin ringan atau tidak gitu ya nanti kita coba turun di school Oke teman-teman kita sudah turun di school walaupun enggak di atap ya kita pengen lihat sengaja gua juga turun di tempat jauh dari school karena pengen lihat tampilan bangunannya bagaimana Oh masih tetap ada teksturnya teman-teman ya cuman lebih mulus ya bisa dibilang tidak terlalu banyak juga menampilkan tekstur dari sebuah bangunan ya kalau menurut saya sih ini sangat menguntungkan bagus menurut saya ini ini sangat menguntungkan bagi pihak-pihak pembuat aplikasi pihak ketiga nih kalau menurut saya nih ya kayak PHGT kayak JM tools ya kayaknya menguntungkan banget untuk kalian untuk kalian untuk mereka karena tinggal diturunin sedikit aja resolusinya pasti bakal lebih ringan nih ya menurut saya seperti itu sih kalau masalah fps ya kalau di HP kentang ya cukup 40 fps aja nggak perlu juga sih sampai 60 ya kan terlalu ngoyok banget kalau sampai 60 terus dipakai lumayan sih bagus mantep secara bangunan di Asus Max Pro M1 aja tampilannya udah begini loh ya apalagi kalau kita pakai aplikasi pihak ketiga kayak BGAB kayak BAGT sama JM tools itu apalagi resolusinya bisa diturunin ke low atau ke angka-angka kayak 540p gitu kan pasti jauh lebih ringan sih menurut saya dan mudah-mudahan sih nggak bakal pecah-pecah ya karena kebanyakan kalau diturunin resolusinya itu malah pecah-pecah dia ya 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 itulah nggak bisa dibilang ini stabil sih teman-teman karena disini mainnya sama bot ya nggak ada player sama sekali tapi cuman kitanya aja disini yang main Oke kita coba ke Oh ya pengen screenshot dulu nih buat thumbnail kita turun dulu kita pengen lihat tampilan dari depan schoolnya bagaimana Oke ini teman-teman ya kita screenshot dulu Oke kita langsung beralih ke apa daerah lainnya ya sekarang gua mau menuju ke pocinki gua pengen lihat tampilan pocinki itu bagaimana Oh ya sebelumnya kita ke Bukit Rojok dulu deh ya kita coba Bukit Rojok itu bagaimana tampilannya Wow ternyata di Bukit Rojok itu sudah ada pagarnya teman-teman ya ada Pak ada kandangnya sudah Oke 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 bisa 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 jadi kita coba cari mobil dulu nih langsung kita menuju ke pocinki Nah teman-teman kita sekarang sudah ada di pocinki ini ya kita pengen lihat pengen jalan-jalan di tengah asfalnya pengen lihat bangunan-bangunannya udah pada berubah semua nih kayaknya ya dari tekster dari bentuk dari jendelanya ya rumah jamurnya pun udah berubah ya biasa warna biru tuh jadi abu-abu doang ini sih bener-bener bakal bikin ringan nih nanti kayaknya ya enggak 75 ya bisa dibilang 75% sih bakal bikin ringan apalagi kalau kita yang HPnya dirut ya kan pakai tweak Wah bakalan jauh lebih nendang lagi nih terus juga pakai aplikasi pihak ketiga yang bisa nurunin resolusi sedikit Wah gua jamin bakal ringan banget ya teman-teman ya Oke karena disini cuman mainnya sama bot ya ya udahlah segini aja reviewnya mungkin beberapa tempat kayak misalkan kayak rojok tadi udah ya kayak sebar nih sama berkepol ya sama SMB ya lupa aku tadi kejauhan gara-gara turun di school jadi SMB nya lupa ditinjau ya oke teman-teman yang pastinya terima kasih buat kalian yang sudah memberikan informasi di channel ini dengan beberapa settingan-settingan terah handal kalian ya terbaik kalian ya dan yang pastinya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan beberapa racikan-racikan terbaik untuk handphone-handphone kita yang bisa terbilang saat ini sedang berjuang lah ya kan berjuang untuk dikatakan masih layak digunakan di pubg mobile dan mudah-mudahan di pubg mobile yang sudah update nanti di rangel 2.0 itu jauh lebih ringan dan kita tetap bisa bermain pubg mobile dengan nyaman seakhir kata ramahan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax